Halo teman-teman kembali lagi bersama saya Hardi nah ini kita lagi di DAC kedatangan mobil yang dulu udah pernah ke sini cuma memang waktunya aja belum sempet waktu itu datang ke sini masih mesinnya masih standar catnya tapi udah di repaint nah ini kita ketemu onernya aja langsung Om Yudai Oke oh cakep banget nih teman-teman warna birunya dia pakai biru bawaan ya kayaknya modelnya ya Assalamualaikum Om Yudai Assalamualaikum apa kabar Om ini Om Yudai kemarin datang ke sini waktu mobilnya masih kondisi standar nih teman-teman nah sekarang kira-kira apa Om yang udah di upgrade di modif nih ah karena racunan ganti 5e ush ganti 5e jadi datang ke sini keracunan tuh teman-teman bisa lihat ini mesin sudah penuh ya tuh pakai 5e jadi 1500 CC sekarang dari 1300 awalnya 23 apa 2e 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 Om ya lebih menguranginya ya mengurangi service Oh semuanya kalau tarikan-tarikan lebih berasa ya seperti kayak all new Oh tuh ini transmisi manual apa metik Om Oh metik tuh teman-teman bisa lihat tuh transmisinya udah ganti pakai transmisi metik gearboxnya nah ditampilan depannya masih standar ya tadinya sih emang bawa-bawaannya sih kayak bawaan standar dulu kan pakai pelet biasa lah ya tapi pengen ganti suasana pakai pakai pelet asingnya tuh balik lagi ke pelet standarnya nah kita lihat bagian saja lah tuh teman-teman ini kebetulan lagi ganti biring roda jadi kita copot dulu band depannya nah ini bagian interiornya udih udah rapi banget deh aduh tapi Om nggak persiapan nih eh ini model Recaro joknya bahannya ini beli meteran dulu deh Oh beli meteran tuh cakep nih teman-teman di retrim jadi refresh lagi tuh tuh pakai metik dia tuasnya pakai metik apa nih Om soluna Oh pakai soluna tuh bagian belakangnya teman-teman bisa lihat oh kira-kira udah habis berapa nih Om hahaha pertanyaan yang sulit ya saya beli mesin sekitar 18 oh sekitar 18 ya ya kan terus Alhamdulillah apa namanya engine shaftnya nggak di sini sih oh iya tempat kawan namanya Dede alternator dikasih harga ya harga kawan-kawan terus ya karena pada waktu itu belinya juga nggak mikir eh telah pasang yang mikir hahaha kalau untuk interiornya Om eh kira-kira tadi ganti-ganti retrim tuh kena berapa semua ya 2 juta ya sampai atas 2 juta oh atas udah ganti juga ya oh tuh teman-teman nggak kelihatan oh iya bagus ya warnanya bersih deh warna agak abu-abu oh tuh tampilannya saya apa namanya keluar dari ke orisimilat emang kayaknya sih lebih cakep begini pagi saya oh iya 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 mungkin karena ya penting STK kerapihan bersih gitu pada waktu itu ya daripada saya waktu itu mau ganti pada waktu saya dapet ini joknya jok kulit hmm jok kulit malah udah diganti malah ya joknya ya iya bener nah ini balik lagi ke pabrik ya mau beli pabrik ya tahun sekarang udah pada bolong-bolong hahaha harganya cuman amit-amit iya tuh malah juga akhirnya ini 2 juta udah beres ya beres atas bawah ini cakep kok pakai model-model kayak model Recaro itu kalau nggak salah sih modelnya oke teman-teman sampai trim-trimnya juga semua yang 2 juta itu sama trim-trim oh udah ganti juga trimnya ya semua ganti tuh teman-teman jadi itu semua di retrim ulang, dot trimnya juga ganti jadi memang lebih cakep lebih bersih yang penting sih kita nyaman di dalamnya ya kalau mobil tua tuh yang penting nggak enak dipandang aja sih oke saya sih luar jalur original ya masih lebih baik men kalau dapet yang nggak baik ke mata kan lebih baik baru oke teman-teman gitu semoga-moga menginspirasi nah jadi jangan takut main mobil tua oke Assalamualaikum moga-moga ada manfaat